Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat bangkitana dimanapun sahabat berada semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang sotabuk kawan ya, dilancarkan segala urusannya dimunakan segala urusan disini kawan ya oke di kesempatan kali ini bangji akan membahas kandang kawan ya jadi gini ya ini cara membuat kandang agar tidak menghabiskan biaya banyak kawan ya ini karena ada pertanyaan yang bertanya ke bangji itu terkait masalah kandang ya jadi ini kalau pengalaman bangji ini kandangnya menurut bangji meskipun tidak seperti kandang kayu ya ini karena kandangnya dari bambu kawan ya tapi sebenarnya ini rapi sebenarnya cuman karena bangji malas aja sehingga di kandangnya itu bangji ya tali seperti ini pintunya bangji tali seadanya saja nah itu dulu sering bangji bongkar pasang yang di depan itu ya karena kurang kurang lebar kurang sering bongkar pasang akhirnya itu numpuk di depan itu sebenarnya agak bagus ketika baru jadi nah disini ini ya untuk tingginya ini kurang lebih sekitar 80 ya tinggi ini ya oke kita dari sebelah sana saja dari sebelah timur kawannya nah ini untuk tinggi kakinya ini ini kurang lebih 80 apa 90 bangji sudah lupa ya kemarin ya cuman tinggi bagus kawannya lebih tinggi lebih bagus ya kira-kira 80 ya ini ini ya dari tanah ke atas biasanya ada yang 80 ada yang 70 ya karena biasanya juga di bawah itu juga dikasih cor cuman bangji karena tidak tidak ada cor ya bangji ganti batu sebaiknya memang yang keluar kawannya nah kalau untuk panjangnya panjangnya ini kesana ya kurang lebih 3 meter 3 meter lebih sedikit lah ya nah untuk pagar untuk pagar kandang ini ini dia bangji paku disini ya ada yang memang biasanya kalau yang bagus itu memang dimasukkan disini kawannya ini dilubangi ya sampai karena bangji ketika itu biar cepat cepat selesainya sehingga bangji paku-paku saja nah sebenarnya di kandang itu yang sering rusak biasanya di bagian lantai kawannya di bagian lantai kandang makanya yang harus harus benar diperhatikan itu di bagian lantai kandang ya nah kalau pengalaman bangji itu agar lantai kandangnya tidak sering rusak di bagian bawahnya nah ininya kawannya nah ininya ini penyanggahnya ini agak dibikin rapat kawan itu kira-kira sejari ya sejari 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 seginilah ya ini kita ukur loh cuma satu jari lubangnya ini bisa agar awet ini kebetulan bangji karena lagi sibuk jadi tidak begitu sempat murus murus kandang atau kambing ya jadi kandangnya ya jadi seperti ini ya nah nah untuk ini ya untuk dari depan belakang ini kalau tidak salah sekitar 120 ya atau 1 meter 20 atau 30 lagi itu bangji agak lupa jadi biayanya itu kemarin yang mahal itu bangji beli ini ya atapnya biayanya yang banyak itu beli atapnya dan ini ini pagernya ya dan pagernya kenapa ini pagernya bangji beli dari usuk ya usuknya kayu usuknya pring apa ya ya usuk usuk pring lah nah kalau bagian lantainya itu bangji biasanya beli yang tebel ya karena biar lebih aman dan awet untuk tiang-tiangnya bangji ya karena ini memang dari pring kandangnya ya cari upayakan cari pring yang usuk atau bongkotan lah silang-olah sini ya bongkotan yang besar kawan ya supayakan juga cari yang lurus jadi meskipun dari pring ini dari bambu ya dari bambu tapi tetap tetap kuat lah tetap kuat memang kalau dibandingkan dengan kayu ya lebih lebih bagus kayu kawan ya kalau kuatnya ya bisa diadu kuatnya yang dari bambu dan dengan kayu memang nanti kalau kualitas bagus tidaknya memang nanti lebih bagus yang dari kayu kawannya dibandingkan dengan yang bambu ya karena bangji kemarin keterbiatasan biaya sehingga ya memilih saja dari bambu ya nah untuk biaya kurang lebih bangji itu dia habis 1.500.000 paling kawannya semuanya semuanya sudah selesai itu ya dengan bambunya dan ya semualah dengan tukangnya tapi bambunya untuk bambu tiangnya ini ini bangji yang ambil di di tempat sendiri ya untuk tiang-tiangnya itu bangji ambil di tempat sendiri ada juga yang beli ya nah di bagian kaki kawan kalau membuat kandang dari bambu itu upayakan ininya untuk penyanggah ininya penyanggah lantai kandangnya upayakan dikasih seperti ini juga ya kalau bambunya yang bambu ini ya bambu kecil kan ada yang bambu besar itu tidak usah tidak apa-apa tapi kalau yang dari ini dikasih penyanggah seperti ini kenapa karena nanti kalau ada kerusakan kita tidak perlu melepas ini ya tidak perlu melepas tiang cukup kita ini saja ya melepas penyanggahnya saja yang ini jadi tidak ditempel ke tiang penyanggah lantai kandangnya tidak ditempel ke tiang intinya kalau nanti terjadi patah kita bisa langsung mudah menggantinya kawan ya jadi seperti ini ini kemarin anjuran dari tukangnya begitu ya beda dengan milik yang ini milik saya yang ini ini kan kandang lama juga sisa dari orang tua dulu ya nah ini kalau ini seperti ini ini ditempel ke tiangnya jadi kalau patah otomatis kita akan melepas semua ke atas ya nah ini semua dilepas tapi kalau yang seperti ini kita cukup melepas bagian bawah saja bagian penyanggah saja tidak perlu melepas tiang nah kalaupun tiangnya rusak misalkan tiangnya rusak kita tidak perlu merusak lantai kandang kawan ya tidak perlu merusak lantai kandang jadi seperti itu ya cara membuat kandang kokoh dengan uang yang minimalis kawan ya jadi seperti ya ini gambaran kandang bangji ini ya selamat semua ya nah ini oke semoga bermanfaat